Halo brother-brother fighter, luar biasa pertandingan antara Brian Lawiton melawan Alfiondi Gila, luar biasa ini, gila-gila-gila Sampai ronde kelima, kita akan ulas pertandingan ini di Fight944 Di video ini kita ulas pertandingannya Oke, tapi sebelumnya klik like dulu dan klik subscribe Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya Oke, brother-brother fighter, pertandingan ini dimulakan dari sudut merah Yaitu Brian Lawiton yang datang Kemudian sudut biru ada Alfiondi Nah, ini Alfiondi merupakan lawan yang luar biasa pertandingan malam ini Bertahan, oke pertandingan pertama, ronde pertama mulai Alfiondi mulai merangsuk, menekan Brian Dengan pukulan-pukulannya maupun tendangannya Tetapi masih bisa dihindari oleh Brian Nah, di sini terjadinya clinch untuk menekan Brian oleh Alfiondi Terjadi di ronde-ronde pertama Dan akhirnya masih mendemani posisi atas Brian masih mendemani posisi atas Dan Alfiondi pun masih menekan sampai ronde pertama selesai Ronde kedua akhirnya menuju kembali panas Kedua-dua pemain ini semakin panas kembali menekan Tentunya Alfiondi telus ofensif Mengejar terus di mana Brian Lawiton berada Terus dikejar sampai dapat Dan juga serangan low kick dari Brian tidak dapat diremehkan Serangan ini memang sangat berpengaruh terhadap pertandingan Jangan sampai kaki petarung boleh pinjang karena serangan low kick Nah, ini yang patut dihindari Spinning kick Spinning kick yang dikeluarkan oleh Brian Lawiton Sangat berbahaya Tapi untuk spinning kick kali ini Sangat meleset Tidak mengenai Alfiondi Dan dapat dihindari oleh Alfiondi Oke, clinch masih terjadi di sini Untuk saling menekan Untuk menghabiskan stamina lawan Nah, inilah caranya Agar stamina lawan dapat berkurang Pukulan telah ke arah Alfiondi Didapat oleh Brian di sini Dan kita menuju ke ronde ketiga Ronde pertama dan kedua masih didominasi oleh performa Brian Lawiton di sini Tetapi Alfiondi masih merangsuk Masih menekan Dan ofensif mengejar Brian Lawiton Pukulan-pukulan terjadi dilayangkan Spinning kick-spinning kick pun keluar Tendangan keluar Tapi hampir semuanya meleset Dan dapat dihindari oleh petarung Nah, di ronde ketiga ini terjadinya clinch Yang dapat menghabiskan energi Brian Lawiton Sampai terengah-engah di ronde ketiga Tetapi dapat bertahan mengimbangi Alfiondi Nah, terjadi bermain ground dan kuncian-kuncian di sini Dan sudah mendapatkan kuncian leher Hampir mendapatkan kuncian leher di sini Tetapi dapat terlepas kembali Nah, di sini serangan Alfiondi memang luar biasa Stamina dan serangan-serangannya memang luar biasa Bagaimana flying kick pun diserang Sampai Brian hampir saja terkena Dan dapat dihindari Kemudian di ronde keempat Nah, inilah di mana ronde pertama, kedua, dan ketiga Brian Lawiton masih mendominasi Tetapi Alfiondi sekarang di ronde empat Mulai mendominasi dengan serangan-serangannya Dengan clinch-nya untuk menghabiskan energi Brian Lawiton di sini Nah, Brian Lawiton sudah terlihat Engap dan hampir kehabisan stamina di sini Terlihat sangat lelah Dan akhirnya mendapatkan posisi atas Untuk menjaga Brian agar tetap di bawah Yaitu posisi guard Dan ini merupakan kesempatan untuk menghajar Menyikut atau menggunakan elbow-nya Ke arah Brian Nah, di sini terjadi tekanan Dari Alfiondi kepada Brian Lawiton Nah, ini adalah yang sangat mempengaruhi Apakah kemenangan bisa didapat oleh Alfiondi Sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal Tetapi Brian masih dapat bertahan di ronde ini Nah, akhirnya pertandingan safe by the bell Sampai ronde ke-5 Nah, ronde penentuan di ronde ke-5 Terjadinya penekanan dari Alfiondi Semakin di-push Dan Brian sudah hampir kehabisan energi Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Si Alfiondi untuk bermain ground dan bermain kuncian Tetapi memang tujuannya untuk penghabisan energi Brian Akhirnya Endingnya akan bermain pukulan Bertukar pukulan Atau bermain stand up Dan dua-duanya saling Sangat gesit di ronde ke-5 ini Bertukar pukulan Dan Ini yang menentukan kemenangan Brian Lawiton Yaitu spinning kicknya dikeluarkan lagi Mengenai sedikit kepala Dari Alfiondi Ini luar biasa mempengaruhi performa Alfiondi Pada saat bertarung di ronde ke-5 saat ini Dan akhirnya Setelah itu Dipukul Sampai Bertahan Ronde habis Dan kemenangan Dimiliki oleh Brian Lawiton Karena mendominasi permainan Sebenarnya ini Luar biasa Alfiondi Tidak disangka-sangka ini Alfiondi posisi ke-10 Sangat bisa mengimbangi Brian Dan posisi ini bisa diberbalikan Alfiondi bisa menjadi juara sebenarnya Tapi memang Brian Lawiton ini Berada di Posisi yang memang dominan Dalam permainan Pertandingan Malam ini Jadi Itulah yang menentukan Bagaimana Brian Lawiton dapat memenangkan Sabuk title interim Di Pertandingan malam ini Oke Segitu aja Informasi atau Ulasan dari Pertandingan Brian Lawiton Melawan Alfiondi Di title interim One Pride Memo Fight Night 44 Oke Selamat kepada pemenang Selamat kepada Brian Lawiton Dan Jangan menyerah Alfiondi Kita semua mendukung Alfiondi Karena bermain Sangat luar biasa Pada malam ini Jadi Alfiondi dapat mempunyai potensi Mendapatkan champion Tetap semangat berlatih Tetap kuatkan Tekniknya Oke Bermain teknik Stamina Jangan Bermain powerful Only Jangan bermain power Saja Oke Segitu aja Ulasan dari saya Saya pamit undur diri dulu Jumpa lagi di video berikutnya Tetap sehat Dan selalu positif Bye bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya 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 Terima kasih.